Jadi, tadi dikatakan di sini, ya oleh mu'alif, ya oleh penulis kitab ini, ya bahwa Yang namanya paling afdol adalah kalau zikir kita itu, lisannya berzikir, hatinya juga ikut ingat Itu yang paling tinggi zikir itu kepada Allah SWT Kemudian Kalau seandainya disuruh milih antara dua itu, ya maka zikir dengan hati itu lebih afdol dari zikir dengan mulut doang Tapi zikir dengan mulut pun juga tetap dapat pahala Jadi urutannya paling rendah zikir dengan mulut doang Kemudian diatas itu zikir dengan hati, diatas itu lagi zikir dengan mulut dan hati Sekaligus, itu tingkatannya Ini kita belajar supaya nanti pada saat kita mulai zikir-zikir Karena ini nanti banyak bab-bab kedepannya itu bicara tentang zikir apa, zikir apa Kalau pagi, apa yang dibaca, sore, apa yang dibaca, dan seterusnya Nah kemudian Jadi berkata Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha Bahwa ayat Jangan kamu terlalu keras Kalau solat Jangan juga sampai tidak kedengeran sama sekali Dan hendaklah kalau bersikir itu antara dua itu Tidak terlalu keras, tidak juga tidak kedengeran sama sekali Yang paling afdol itu tengah-tengah Kita bisa mendengar mungkin suara kita tapi tidak ganggu orang lain Kalau ada orang lain yang sedang tidak bersikir Tapi kalau zikirnya sama-sama Ya kayak Setarifim Subhanallah Alhamdulillah Itu kan rame-rame kan Ya itu tidak apa-apa, tidak ganggu Tapi kalau ada misalnya yang lagi baca Quran Kita zikir Ya kita gunakan ayat ini Jangan terlalu keras Jangan juga terlalu Sama sekali tidak ada suara Tapi tengah-tengah di antara itu Ini di surah Al-Isra Ayat 1110 Kemudian Selanjutnya Dikatakan di sini Catatan Kata penulis buku ini Penulis kitab ini Ketahuilah bahwa Keutamaan berzikir Ya Tanpa terikat Atau tanpa terbatas Hanya Tasbih saja Atau tahlil saja Atau tahmid saja Tasbih itu baca subhanallah Tahlil baca La ilaha illallah Tahmid baca Alhamdulillah Wattakbir Baca Allahu Akbar Wanahwaha Atau yang sejenis Dengan itu Bukan hanya terbatas itu saja zikir Balqullu hamilin lillahi ta'ala Bita'atin Fahuwad Thakirun lillahi ta'ala Semua amal yang kita lakukan Dalam rangka taat kepada Allah Itu dihitung sebagai Berzikir kepada Allah Kita lagi bantu orang Bantu orang itu niatnya adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka saat kita bantu orang itu Dihitung kita sedang berdikir Berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita Ngasih uang sama orang Berinfak Sama seseorang Pada saat kita berinfak itu Kita niatkan Lillahi ta'ala Bukan karena apa-apa Bukan supaya dia terima kasih Bukan supaya dia bales budi Atau apa Dia mau marah sama kita segala Mungkin enggak ada urusan Saya hanya karena Allah Ketika kita memberi itu Kata al-imam nawawi Itu termasuk Kita sedang berdikir Berdikir kepada Allah Jadi bukan hanya Mengucap zikir Beliau menyatakan Selanjutnya Wa kala ata' bin Abi Ribah Rahimah Allah ta'ala Anhu Majalisu dikri Hia majalisu Al-halal Wal-haram Wa kaifa Tasyitari Watabi Watusalli Watasum Watankuh Tetalak Watahaj Wa ashbah Wa ashbah Jadi Berkata al-imam ata' bin Abi Ribah Imam ata' ini adalah seorang tabiin Min kibarin tabiin Tabiin besar Jadi Tabiin itu generasi setelah sahabat Rasulullah S.A.W Itu disebut tabiin Setelah itu namanya tabi'ut tabiin Jadi generasi tabiin itu setelah sahabat Dia berkata Kata imam ata' Majalisu dikri Hia majalisu Al-halal Wal-haram Majlis zikir itu juga termasuk Majlis halal Wal-haram Kita pengajian begini Ini disebut majlis zikir Kenapa? Ini kan ngingetin kita kepada Allah S.W Itu termasuk Kata beliau Kemudian Kaifa Tasyitari Watabi Majlis tentang bagaimana hukum jual beli Di dalam Islam Itu juga disebut majlis Zikir kepada Allah S.W Ya Kemudian Watusalli Watasum Majlis yang bicara tentang cara-cara sholat Cara-cara berpu Berpuasa Itu juga termasuk majlis Dikir kepada Allah S.W Kemudian majlis tentang Membicarakan tentang hukum nikah Talab Ya Haji Dan seterusnya Semua hal yang diniakan karena Allah Melakukan karena Allah Kemudian kita lakukan Maka itu termasuk kita sedang berdik Berdikir kepada Allah S.W Nah kemudian Dikatakan di sini Ya Berkaitan dengan ini Dikatakan Innal muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Dan seterusnya Ila ayat Ila ayat Waddaqirina Allah Katira Waddaqirat A'adda Allah Lahu maghfiratan Wa ajran hazimah Surat Al-Ahzab Ayat 35 Jadi Dalilnya adalah Dari ayat ini Yaitu Orang-orang muslim Laki-laki perempuan Mu'min Laki-laki perempuan Orang yang banyak berzikir Orang yang melakukan sholat Orang yang berderma Dan seterusnya Dan seterusnya Maka Allah akan Sediakan Apunan bagi mereka Dan juga Pahla yang sangat besar Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV